Pengadilan Turki resmi menangkap 15 orang setelah menahan 34 orang yang diduga berkaitan dengan mata-mata Israel Mosad dan menargetkan warga Palestina yang tinggal di Istanbul. Selain itu juga 8 orang lainnya dideportasi di wilayah tersebut. Turki tidak merinci nasib 11 orang lainnya yang awalnya ditahan tersebut. Hal ini disampaikan pihak berwenang Turki sebagaimana dilaporkan lembaga penyara negara TRT Haber pada Jumat 5 Januari. Sebelumnya Turki memperingatkan Israel akan mengalami konsekuensi serius juga mereka mencoba memburu Hamas yang tinggal di luar wilayah Palestina termasuk di Turki. Turki tidak seperti kebanyakan sekutu baratnya dan beberapa negara Arab tidak mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Sebelumnya diberitakan polisi Turki menggelar operasi di delapan provinsi untuk menangkap para tersangka. Penggebekan ini sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Intelijen MIT dan Biro Kontra Terorisme Kejaksaan Istanbul. Medlo Israel menolak mengomentari penangkapan tersebut. Bulan lalu, World 3 Journal melaporkan bahwa Intelijen Israel berupaya membunuh para pemimpin Hamas di Timur Tengah termasuk Turki. Beberapa hari kemudian, media Israel merilis rekaman ketua Shin Bet Ronald Bar yang mengatakan bahwa Israel bertekad untuk membunuh para pemimpin Hamas di setiap lokasi dunia termasuk Hatar, Turki, dan Lebanon. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!